Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vikario Baroroh NRP 604-2010-13 Mahasiswa Departemen Kimia, Institut Teknologi 10 November, Surabaya Di sini saya akan mempresentasikan mengenai derivatisasi Gas Koromatografi yang dibimbing oleh Bapak Supraptop PhD Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai derivatisasi Alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu separasi terlebih dahulu Separasi adalah pemisahan komponen-komponen dari suatu campuran Sehingga menjadi fraksi-fraksi individual Prinsip pada proses separasi ini adalah berdasarkan perbedaan densitas Ataupun adanya gaya gravitasi Separasi dapat dibagi menjadi dua Yaitu separasi mekanis dan separasi kimia Separasi mekanis meliputi ukuran, bentuk, berat, jenis, sifat listrik, sifat magnet Contoh metode dari separasi mekanis ini adalah Sentimentasi, sentrifugasi, dan filtrasi Sedangkan untuk separasi kimia meliputi kelarutan dan lainnya Contoh metode untuk separasi kimia ini adalah Ekstraksi kimia, destilasi, kristalisasi, ekstrasi gas, atau desopsi Selanjutnya yaitu spesiasi kimia Spesiasi kimia merupakan analisis kimia berdasarkan spesiasi kimia Di mana tiap spesiasi kimia memiliki bentuk spesifik, sifat, dan reaktivitas yang dapat diketahui dan dianalisis Spesiasi kimia ini melibatkan distribusi unsur dalam berbagai bentuk spesik kimia yang berbeda-beda Spesiasi kimia menggunakan berbagai metode Baik metode relatif maupun metode absolut Sehingga dapat dikatakan sebagai metode pemisahan dari tiap spesies-spesik kimia Untuk spesik kimia itu tersendiri adalah Bentuk spesifik unsur baik berdasarkan struktur molekul, bilangan oksidasi, bentuk kompleks, maupun bentuk isotopnya Analisis spesiasi banyak diterapkan dalam determinasi dan pemisahan spesi arsen dan merkuri dari berbagai sampel Yang telah didapat oleh beberapa meneliti dalam berbagai artikel Analisis tersebut dapat mengetahui tingkat toksisitas dari spesi merkuri dan arsen Di mana spesi organik dari merkuri jauh lebih beracun daripada spesi anorganik merkuri Dan spesi anorganik dari arsen merupakan satu elemen paling beracun yang terdistribusi dalam kerak bumi Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai spesiasi merkuri Spesiasi merkuri melibatkan spesi organik merkuri yang didapat dalam berbagai sampel dan dikembangkan dalam berbagai penelitian Yang kemudian dianalisa dengan metode derivatisasi dengan NABETM4 Metode tersebut memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi Antara lain pH, suhu reaksi, konsentrasi NABETM4, waktu reaksi, waktu resensi, dan laju alir gas Dalam instrumentasi gas kromatografi hyphenated to inductively complete plasma mass spectrometry atau GCICPMS Spesiasi merkuri dalam sampel dianalisa dengan prosedur antara lain yaitu Disolvasi dalam NCH34OH, derivatisasi atau etilasi dengan NABETM4, ekstraksi menuju isu oktana dan pengukuran dalam alat instrumentasi GCICPMS Dalam instrumentasi GRAS kromatografi cold vapor atomic fluorescence spectrometry, spesi organik merkuri hasil etilasi yang telah tereluen dalam kolom GC Terdekomposisi menjadi atom HG Untuk derivatisasi tersendiri yaitu merupakan proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain Yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas atau menjadi lebih mudah menguap Hal ini dilakukan jika suatu senyawa diketahui sulit menguap, maka dilakukan derivatisasi terlebih dahulu sebelum dianalisis menggunakan GC Derivatisasi dilakukan karena terdapat senyawa-senyawa dengan berat molekul besar yang biasanya tidak mudah menguap Karena adanya gaya tarik-menarik intermolekuler antara gugus-gugus polar atau yang mengandung hidrogen aktif seperti SH, OH, NH, dan COOH Maka jika gugus-gugus polar ini ditutup dengan cara derivatisasi, akan mampu meningkatkan volalitas senyawa Selain itu, beberapa senyawa volatil mengalami dekomposisi parsial karena panas sehingga diperlukan derivatisasi untuk meningkatkan stabilitasnya Ada pun beberapa macam-macam derivatisasi Yang pertama yaitu sililasi, yaitu membuat dengan mudah sampel menjadi volatil Yang kedua yaitu alkilasi, dengan melindungi hidrogen aktif tertentu Yang terakhir yaitu asilasi, digunakan untuk senyawa yang mengandung fluorinated group Ada pun cara derivatisasi dalam GC Yang pertama yaitu esterifikasi Digunakan untuk membuat derivat gugus karboksil Perubahan gugus karboksil menjadi esternya akan meningkatkan volalitas karena akan menurunkan ikatan hidrogen Derivatisasi dengan esterifikasi dapat dilakukan dengan cara esterifikasi fischer biasa dalam asam kuat Ester metil paling banyak digunakan Ester alifatik yang lebih panjang dibuat bertujuan menurunkan volalitas Meningkatkan respon detektor Meningkatkan resolusi atau daya pisah dari bahan pengganggu Dan meningkatkan resolusi dari senyawa-senyawa yang mempunyai rumus melekul yang hampir sama Yang kedua yaitu asilasi Jika sampel yang diuji mengandung venol, alkohol, amin primer atau sekunder Maka sering digunakan derivatisasi dengan asilasi Dari derivatisasi dengan cara ini dilakukan menggunakan asam asetat Asilasi pada umumnya memberikan bentuk kromatogram yang baik Asilasi dilakukan dengan pelarut misalnya asetonitril atau etactil asetat Yang ketiga yaitu alkilasi Digunakan untuk menderivitisasi alkohol, fenol, amin primer, sekunder, imida dan sulfihidril Derivat dapat dibuat dengan sintesis Williamson Yaitu alkohol atau fenol ditambah alkil atau benzilhalida dengan adanya basah Yang keempat yaitu sililasi Derivat silil saat ini digunakan untuk menggantikan ether alkil untuk analisi sampel yang bersifat polar yang tidak mudah menguap Derivat yang paling sering dibuat adalah trimethylsilil Yang kelima yaitu kondensasi Reaksi kondensasi dapat digunakan untuk derivatisasi amina yang mana pereaksinya mengandung gugus karbonil Amina primer bereaksi dengan keton membentuk enamin dan bereaksi dengan karbon disulida membentuk isotiosianat Aseton dan siklobutanon bereaksi dengan amin primer membentuk enamin yang menghasilkan puncak tunggal dalam kromatografi gas Yang keenam yaitu sililasi Penutupan gugus polar melalui siklilasi dilakukan pada senyawa yang mengandung dua gugus fungsi Yang kira-kira sangat mudah dibuat heterosiklis beratom 5 atau 6 Beberapa heterosiklis yang terbentuk adalah ketal, boronat, triazin, dan fosfit Asam amino juga bereaksi dengan anhidrida, asam, atau klorida membentuk azlakton yang bersifat lebih volatil Selanjutnya yaitu jurnal yang membahas mengenai spesiasi merkuri Merupakan jurnal literatur yang dipakai Dalam berbagai kondisi alam anorganik merkuri dapat diubah menjadi senyawa metil merkuri atau MEHG yang sangat toksik Dan cenderung menjadi racun saat terakumulasi secara biologis dalam teritorial akuatik dan masuk dalam rantai makanan Biasanya MEHG dalam sedimen tidak melebihi 1,5% dari total HG yang ada Isolasi dan penentuan MEHG dalam sedimen sering menjadi permasalahan yang belum terselesaikan Secara umum kebanyakan metode analisis untuk MEHG didasarkan pada pengasaman sampel Yang dihomogenisasi dengan asam halogenik dan ekstraksi menjadi organik pelarut atau benzen dan toluena Metode ini memiliki kelemahan yaitu ketika diamati dalam fase cair etilasi terdapat gangguan matris ion sulfida Yang meningkatkan batas deteksi selain itu juga tingkat keakuratan yang diperoleh cukup rendah Oleh karena itu pada penelitian kali ini dilakukan 3 prosedur isolasi yaitu pencucian dengan HCL Digestan alkalin atau pencernaan basah dan distilasi Untuk menemukan cara yang paling cocok untuk memisahkan metil HG dari sampel sedimen Menggunakan gisi isotermal dengan detektor CVAF Cara garis besar akan dilakukan pembersihan terhadap alat gelas yang digunakan Kemudian dilakukan destilasi, dilanjutkan dengan digesion alkalin, dilanjutkan dengan licing menggunakan HCL Dan dilakukan derivatisasi merkuri Pertama yaitu dilakukan pembersihan alat Semua peralatan-peralatan gelas dipanaskan dalam suhu 90 derajat Celcius selama 24 jam Setelah itu dibilas dengan air deionisasi Lalu botol-botol itu dialiri dengan 1% HCL dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius semalaman Dan kemudian disimpan di tempat yang bersih Kemudian dilakukan destilasi Dimana sebanyak 0,5 gram sedimen ditambahkan dengan 5 mili aquades 0,2 mili KCL 20% dan H2SO4 8 molar sebanyak 0,5 mili Kemudian campuran tersebut dianjarkan dengan 10 mili aquades Dan dialirin nitrogen dengan kecepatan aliran 60 mili per menit dalam heating block pada suhu 145 derajat Celcius Kemudian destilat didinginkan dalam air es dan ditambahkan aquades 50 mili Dan disimpan dalam tempat bebas cahaya akar tidak terjadi dekomposisi MEHG Volume aliquot destilat yang diambil untuk pengolahan selanjutnya tergantung pada konsentrasi MEHG dan inorganic HG pH larutan destilat divariasi antara 3,9 hingga 4,2 Sehingga perlu dilakukan penambahan 0,2 mili buffer asetat ke bejana reaksi Untuk mencapai pH optimal yaitu 4,5 hingga 4,9 yang diperlukan untuk reaksi etilasi Sebenarnya yaitu digeysen alkalin Dimana sebanyak 1 gram sedimen ditambahkan 10 mili KOH 20% Dan dilarutkan dengan metanol kemudian dipanaskan selama 6 jam pada suhu 90 derajat Celcius Setelah itu ditambahkan 18,2 mili metanol Aliquot ditambahkan 100 mili air deionisasi dalam bejana reaksi fase berair Ditambahkan buffer asetat hingga mencapai pH 4,9 sesuai kebutuhan untuk proses etilasi Sampel sedimen digeysen alkalin dianalisis dalam 2 hari Selanjutnya yaitu aliquot 0,0 mili yang telah dialkalinasi ditambahkan 5 mili aquades 0,2 mili KCl 20% dan 1 mili 8 molar H2SO4 Campuran tersebut diencerkan dengan 10 mili air deionisasi Aliquot dari distilat dan 0,2 mili buffer asetat ditambahkan ke 150 mili air deionisasi dalam bejana reaksi etilasi Yaitu dilakukan leaching dengan HCl Dimana dilakukan pencucian dengan asam klorida berbagai konsentrasi Sekitar 1 gram sampel ditambahkan 10 mili HCl dan dikocok selama 2 jam Kemudian diencerkan dengan 18,2 mili HCl Botol dengan sampel disimpan dalam kegelapan untuk menghindari dekomposisi MEHG Aliquot dari lindi dianalisis untuk menentukan MEHG dalam kondisi basah Kemudian sebuah Aliquot 0,5 mili lindi HCl ditambahkan 9 mili air deionisasi Ditambahkan buffer asetat hingga mencapai pH 4,9 Kemudian dilakukan derivatisasi merkuri Dimana sampel yang sudah didistilasi dilakukan digesien alkalin Dan dilindi dengan HCl ditambahkan dengan HG deionisasi 100 mili buffer dan NABET4 Kemudian dibiarkan bereaksi selama 15 menit dalam labu ukur Kemudian akan terjadi reaksi etilasi membentuk etil merkuri Larutan dibersihkan dengan HG free Dan dialiri nitrogen dengan kecepatan aliran 250 mili per menit selama 15 menit Kemudian aliran gas keluar melewati kolom yang mengandung karbon dan mengatrop organo merkuri Spesies merkuri dilepaskan dengan desorpsi termal dalam kolom GC pada suhu 90 derajat Celcius Spesies HG akan diteteksi detektor dan menghasilkan kromatogram Lalu dilakukan penentuan merkuri total Dimana Aliquot sampel sekitar 2 gram ditambahkan dengan 5 mili HNO3 dan 2 mili H2SO4 Kemudian botol ditutup Sampel dibiarkan bereaksi semalaman pada suhu kamar Kemudian dipanaskan perlahan ke suhu 90 derajat Celcius di atas hotplate Hasil diges diencarkan 25 mili dengan larutan BRCL 0,002% Sebuah Aliquot intisari ditambahkan 100 mili air diikuti dengan penambahan 0,5 mili SNCL 10% Batas deteksi untuk penentuan HG total dalam sendimen dihitung 3 kali atau triplo Deviasi standar dari belangkoreagen sekitar 0,2 nanogram per gram berat basah Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan Pertama yaitu licing dengan HCL Metode pencucian HCL tidak efektif dalam reduksi MEHG dari sedimen secara kuantitatif Bahkan 8 molar HCL tidak bisa melepaskan MEHG secara kuantitatif Sebaliknya jika konsentrasi HCL lebih dari 4 molar Akan terjadi dekomposisi pelepasan MEHG Penambahan ion KI dapat meningkatkan pelepasan MEHG ke dalam larutan Tetapi tidak secara kuantitatif Namun pemecahan yang dilepaskan oleh HCL berkolerasi positif dengan total karbon organik dalam sedimen Yang mungkin memiliki peran penting dalam interpretasi data ini dalam siklus biogeokimia HG Selanjutnya yaitu hasil dari destilasi Destilasi sangat efektif dalam memisahkan MEHG dari anorganik HG Konsentrasi HG anorganik dalam destilat jauh lebih rendah daripada sebelum dilakukan destilasi Kromatogram khas ditunjukkan pada gambar di samping Puncak A adalah puncak produk pemecahan di etil merkuri Pemecahan HG anorganik menjadi HG sebagian besar disebabkan oleh adsopsi yang dilakukan oleh bahan karbotrap Konsentrasi MEHG menurun 10 hingga 20 persen setelah 3 hari Penurunan konsentrasi metil HG dikarenakan adanya reabsopsi pada partikel Berikut merupakan reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini Selanjutnya yaitu analisa total Total metil HG dalam sedimen biasanya ditentukan dalam sampel basah Rasio berat basah per kering ditentukan secara terpisah dengan mengeringkan sedimen pada suhu 85 derajat celcius terhadap berat konstan Pengeringan sedimen pada suhu 85 derajat celcius menghasilkan penurunan sebesar 15 persen dan 45 persen dari total HG Sehingga dapat disimpulkan, destilasi merupakan pemisahan yang sangat cocok Bila dikombinasi dengan etilasi fase air, kromatografi isotermal, dan dideteksi oleh CVAF untuk penurunan konsentrasi metil HG Keuntungan utamanya adalah penghindaran gangguan matriks yang sering terjadi pada teknik pemisahan lain Terutama ketika tingkat metil HG yang rendah akan ditentukan Dengan penerapan teknik destilasi, hasil yang diperoleh lebih akurat dengan presisi yang lebih baik Percobaan dengan pelindihan HG tidak dapat mereduksi emetil HG dari sedimen secara kuantitatif Selanjutnya akan dibahas mengenai separasi dan spesiasi dari arsen Arsen adalah logam yang termasuk kelompok karsinogen pada manusia yang menyebabkan kanker kulit, penyakit ginjal, kandung kemi, dan paru-paru Berdasarkan penelitian epidemiologi, dosis resiko antara 0,3 sampai 8 miogram per kilogram Berat badan per hari diperkirakan dapat menyebabkan 1% peningkatan resiko kanker pada manusia Efek kronis arsen menyebabkan lesi kulit, neurotoksik, penyakit kardiofaskular, dan diabetes Arsenik ditemukan dalam bentuk organik dan anorganik seperti arsenit AS3 dan arsenat AS5 Dalam bentuk organik seperti monomethyl arsenic acid atau MMA Arsenik anorganik memiliki tingkat ketoksikan yang sangat tinggi dibandingkan dengan arsen senyawa organik Spesiasi arsen Spesiasi arsen dikembangkan dalam berbagai penelitian dengan metode generasi hidrida atau hidrida generation Salah satu variasi yang sering digunakan dari metode tersebut adalah Pencampuran spesies arsen dengan agen pereduksi seperti NABH4 dalam larutan asam, HCL Menghasilkan gas arsen hidrida Selanjutnya, gas arsen hidrida tersebut dianalisa menggunakan metode instrumentasi Dalam instrumentasi AAS atau Atomic Absorption Spectrometry Gas arsen hidrida tersebut dianalisis di mana gas tersebut terdekomposisi menjadi atom arsen sehingga atom arsen dapat terdeteksi oleh PMT Dalam instrumentasi ICP-OES Gas tersebut dialirkan oleh gas argon ke mixing coil dan dilewatkan pada pemisah gas atau cair Untuk pemisahan gas arsen yang kemudian gas arsen masuk ke dalam konektor hidrida dalam sistem ICP-OES untuk dianalisis Namun, pada penelitian yang lain, spesiasi arsen juga melibatkan agen pereduksi seperti LC-stain Dalam suasana asam yang kemudian dianalisa menggunakan instrumentasi Flow Indection Analysis Hydrate Generation Quartz Furnace Atomic Absorption Spectrometry atau FIAHG Selanjutnya yaitu hidrida generation Teknik hidrida generation dapat dilakukan dalam 3 tahap Yaitu tahap pertama, larutan sampel direaksikan dengan zat pereduksi setelah ditambahkan asam untuk menghasilkan uap hidrida dari analit Tahap kedua, hidrida dikeluarkan dari becana generasi menggunakan arus atau gas inert Kedalam tabung atomisasi atau sumber eksitasi Tahap ketiga, hidrida diubah menjadi gas atom logam, kemudian dianalisa dengan SSA atau AAS Berikut merupakan reaksi yang terjadi selama analisa arsen dengan metode hidrida Selanjutnya yaitu jurnal yang membahas mengenai spesiasi arsen menggunakan hidrida generation Berikut merupakan jurnal literatur yang kami pakai Dalam jurnal ini dilakukan penentuan arsenit AS3 dan arsenat AS5 dalam beberapa sedimen dan sampel air menggunakan penyerapan atomik generasi hidrida spektrometri atau HGAAS Optimasi sinyal dilakukan untuk sejumlah parameter eksperimental termasuk laju aliran gas pembawa, volume sampel, konsentrasi zat produksi seperti natrium borohidrida atau NABH4 dan konsentrasi asam klorida Selanjutnya gas arsen hidrida tersebut dianalisa menggunakan metode instrumentasi Dalam instrumentasi AAS, gas arsen hidrida tersebut dianalisis di mana gas tersebut terdekomposisi menjadi atom arsen sehingga atom arsen dapat terdeteksi oleh PMT Arsenik adalah kontaminan alami di dalam tanah dan air dan tergantung pada bentuknya ia dapat menjadi racun pada tingkat tinggi dan tingkat rendah Arsenik juga ada dalam rantai makanan di mana banyak ikan yang mengandung berbagai kadar arsenik organik dan arsenik anorganik Dengan demikian, penentuan arsenik dalam sampel air dan sedimen sangatlah penting Oleh sebab itu dilakukan penentuan arsenik pada sedimen dengan AS3 dan agen produksi NABH4 HCL untuk menghasilkan arsen yang bersifat volatil hydrate yaitu ASH3 Gas pembawa yang digunakan adalah gas argon yang akan membawa ke sel optik tempertasin Kemudian terurai menjadi atom ASO dan akhirnya akan terdeteksi oleh detektor tabung pengganda foto PMT T Preparasi sampel metode hydrida generation Dimana dilakukan pencampuran sampel sebanyak 0,2 gram sampel dengan 1 ml fluorida 40% 5 ml asam borat 5% Dan di akhir proses detruksi sampel diencerkan dengan akuades 8 MOhm cm Hal ini diutamakan untuk mereduksi AS5 menjadi AS3 dengan agen produksi KI dan asam ascorbat Pada penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa metode destruksi menggunakan asam nitrat dan hidrogen peroksida menghasilkan oksida nitrat Dan adanya oksida nitrat ini dapat mempengaruhi reduksi AS5 menjadi AS3 Selain itu generasi AS3 dengan NABH4 mengarah ke yang lebih kecil dan sinyal yang lebih rendah Untuk generasi hydrida dan pengukuran AS Parameter operasional hydrida yang digunakan yaitu konsentrasi NABH4 Laju alir NABH4, konsentrasi HCL dan volume sampel laju alir argon sebagai gas pembawa akan dilakukan dalam penelitian kali ini Hasil dan pembahasan yang diperoleh Pengaruh konsentrasi Z-produksi NABH4 dalam kisaran 1 hingga 5% Didapatkan bahwa kondisi optimumnya yaitu menggunakan NABH4 1% Dimana memiliki sensitivitas terbaik dari puncak arsenik yang ditunjukkan pada gambar 1 Pada konsentrasi NABH4 1% dengan konsentrasi HCL yang berbeda Memberikan sinyal AS3 yang tinggi Juga pada konsentrasi NABH4 1% dengan konsentrasi HCL yang berbeda Memberikan sinyal yang tidak terlalu tinggi pada AS5 HCL adalah media asam dalam pembentukan arsenik hydrida Sinyal absorpsi AS3 meningkat dengan peningkatkan konsentrasi HCL pada range konsentrasi 1 hingga 3% Kemudian mulai menurun yang ditunjukkan pada gambar 2 Intensitas arsenik terbaik didapat nilai HCL yang optimum yaitu dengan konsentrasi 3% Gas argon dengan kemurnia tinggi digunakan untuk membawa arsen ASH3 dari generator hydrida ke alat penyemprot Kondisi optimum gas pembawa argon yaitu adalah 200 ml per menit yang ditunjukkan pada gambar 3 Reaksi yang terjadi antara sampel dengan agen produksi dapat dilihat di bawah ini Di mana E adalah analit dan nilai M bisa setara dengan nilai N Reduksi yang digunakan untuk membentuk hydrida yaitu natrium borohidrat atau NABH4 Reaksi yang terjadi sebagai berikut Unsur AS, BI, GE, PB, SB, SE, TE, dan SN dapat direduksi membentuk hydrida menggunakan natrium borohidrat sebagai bahan produksi Dengan menggunakan proyeksi ini, waktu yang diperlukan cukup singkat untuk membentuk hydrida dan dapat dilakukan dalam analisis multi elemen Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!